Ini kayaknya koneksinya kurang baik karena hujan di sini tadi ya, hujan teras. Kita mulai. Oke, kita menjelaskan tentang atasul awal di buku Al-Afa'al al-Yaumiyah. Kita takrir atau mengulangi mufrodat yang telah kita bagikan. Kita mulai dari nomor satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kalamaya tak kalamu tak kaluman berbicara. Daholayat huluduhulan masu. Khorojaya khruju khurujan keluar. Akhodaya khudu ahdan mengambil. Jalasa ya jelisu julusan duduk. Ko'adaya keuduku dan duduk. Komayakumu kiaman berdiri. Dahabaya dhabu dahaban berki. Safaroyus safirus safaron berpergian. Roja'ayarji'u rujuan kembali. Jaya'ji'u majian datang. Hadara yahduru huduran hadir. Amila ya'malu amalan mengerjakan. Fa'ala yafa'alu fi'lan melakukan. Ta'alama ya ta'alamu ta'aluman belajar. Allama ya'alimu ta'aliman mengajar. Alima ya'alamu ilman mengetahui. Fahima yafhamu fahman faham. Arafa ya'rifu marifatan mengetahui. Hafidho ya'fadhu hibzan menghafal. Sa'alayas'alu su'alan bertanya. Ajabayu jibu hijabah dan menjawab. Tolabayat lubu to'laban mencari. Ijidahada, ijidahidu, ijidihat dan bersungguh-sungguh. Kasalayak salukasalan malas. Ahabayu hibu mahabatan cintai. Kasalayak salukaslan malas. Ahabayu hibu mahabatan mencintai. Tapi di dalam kelas percakapan ini, ada hal yang penting kita harus menguasainya, yaitu tentang penggunaan kata kerja. Karena kata kerja itu adalah kata yang paling sering kita gunakan ketika percakapan. Untuk menggunakan kata kerja, kita harus mengetahui bagaimana perubahan dari kata kerja menyesuaikan dengan pelaku atau undomirnya. Seperti contoh, fi'il mati. Sebenarnya kita sudah mempelajarinya, kita hanya mengulangi sedikit. Seperti akala, ini untuk dia laki-laki. Hua akala. Dia laki-laki telah makan. Kalau dia perempuan berarti akalat, ditambah tak, taknis di belakangnya. Akalat. Akala dia laki-laki, akalat dia perempuan. Untuk kamu laki-laki, akalta. Kamu laki-laki, akalta. Untuk kamu perempuan, akalti. Kamu perempuan, akalti. Untuk saya akaltu, untuk kita atau kami akalna. Untuk kita atau kami akalna. Saya ulangi, akala dia laki-laki, akalat dia perempuan. Akalta kamu laki-laki, akalti kamu perempuan. Akaltu, saya akalna kami. Kalau kita bertanya kepada teman kita, apakah kamu sudah makan? Maka pertanyaannya, hal akalta. Kalau laki-laki, ya ahi. Hal akalta, ya ahi. Apakah kamu sudah makan? Kalau yang ditanya adalah perempuan, hal akal dia uhtih. Hal akalti ya uhtih. Atau teman misalnya. Hal akalta ya sahibi. Hal akalti ya sahibati. Itu untuk pertanyaan menggunakan fiil mati. Akalat untuk dia laki-laki, akalat dia perempuan. Akalta kamu laki-laki, akalti kamu perempuan. Akaltu saya dan akalna kami. Itu adalah penggunaan fiil mati yang sering kita gunakan di dalam percakapan. Dan itu harus kita kuasai dari awal kita memulai di dalam percakapan. Untuk yang lain sama. Syaribat, dia laki-laki. Syaribat, dia perempuan. Nazoro, dia laki-laki. Nazorot, dia perempuan. Samia, dia laki-laki. Samia, dia perempuan. Sama. Takalamta, kamu laki-laki. Takalamti, kamu perempuan. Takalamtu saya, takalamna kami. Seperti itu. Sekarang kita coba. Kalau dahola, dia laki-laki. Kalau dia perempuan, silakan siapa yang menjawab. Dahola, dia laki-laki. Kalau dia perempuan. Daholat. Daholat. Kalau kamu laki-laki. Daholta. Daholta, kamu perempuan. Daholti. Daholti. Saya. Daholtu. Daholtu. Kami. Daholna. Daholna. Ini siapa yang menjawab? Pak Ardian ini yang menjawab. Iya. Pak Ardian. Nah itu. Kalau filmati. Akala. Akalat. Akalta. Akalti. Akaltu. Akalna. Itu adalah perubahan filmati yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah kalau filmudori. Yak kulu ini dia laki-laki. Kalau dia perempuan. Huruf depannya diganti tak, tak kulu. Yak kulu dia laki-laki. Tak kulu dia perempuan. Kemudian untuk kamu laki-laki tak kulu sama dengan dia perempuan. Yang membedakan adalah ya menyesuaikan dengan alur kalimatnya. Ini kira-kira artinya kamu laki-laki atau dia perempuan. Yak kulu dia laki-laki. Tak kulu dia perempuan. Tak kulu kamu laki-laki. Kemudian kalau kamu perempuan. Tak kulina. Tak kulina. Kalau saya akulu dan kami nak kulu. Saya ulangi. Yak kulu. Tak kulu. Kamu laki-laki tak kulu. Kamu perempuan tak kulina. Saya akulu. Kami nak kulu. Jadi kalau saya itu a. Kalau kami itu nah. Yas robu contoh lagi. Yas robu dia laki-laki. Tas robu dia perempuan pakai tak. Tas robu kamu laki-laki pakai tak juga. Tas robina ditambah yak nun. Kamu perempuan. Saya as robu nas robu. Sekarang kita contohkan yang yang dhuru. Yang dhuru dia laki-laki. Tafatul. Men minkum yuri tuan yujib. Kalau dia perempuan. Yang dhuru jadinya? Yang dhuru. Yang dhuru. Yang dhuru. Dia perempuan. Ayo dia perempuan. Yang dhuru dia perempuan. Kamu laki-laki? Yang dhuru. Yang dhuru juga. Kamu perempuan? Tang zurina. Tang zurina. Tang zurina. Saya? Saya? Saya, saya. Ang dhuru. Kami? Nang zurina. Nang zurina. Nang zurina. Nang zurina. Nang zurina. Ya, nang zurina. Ya, semau. Dia laki-laki. Tas ma'u dia perempuan. Tas ma'u kamu laki-laki. Tas mo'in. Tas ma'in. Kamu perempuan. As ma'u saya. Nas ma'u kami. Nah, itu perubahan yang hal yang sebenarnya sederhana sekali. Tetapi mungkin karena kita juga jarang bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Jadi perlu untuk mengulang-ulanginya setiap kali kita belajar bahasa Arab. Apalagi yang berkaitan dengan perubahan fi'il atau kata kerja. Karena dengan begitu kita nanti juga akan terbiasa. Karena al-luhudu at-ta'wid. Bahasa itu adalah pembiasaan. Al-luhudu at-ta'wid. Kalau kita tidak terbiasa dan membiasakan diri untuk mengolah, mempelajari, mempraktekannya sendiri. Maka kemampuan bahasa Arab kita ya, sulit untuk berkembang. Sekarang kita ke contoh kalimat. Akala al-waladu al-hubzah. Akala al-waladu al-hubzah. Siapa yang ingin menerjemahkan ini? Akala al-waladu al-hubzah. Silahkan. Anazad. Anak laki-laki sudah makan roti. Anak laki-laki sudah makan roti. Ya, betul. Akala al-waladu al-hubzah. Anak laki-laki sudah makan roti. Ini pakai akala, bukan akalat. Karena anak laki-laki. Berarti dia laki-laki. Yang nomor dua. Syaribah Muhammadun al-ma'ah. Ayo, siapa lagi ini? Ya, cepat-cepatan aja. Cepat-cepatan aja. Syaribah Muhammadun al-ma'ah. Ya, Muhammad. Muhammad telah minum. Al-ma'ah. Air. Air, ya. Muhammad telah minum air. Muhammad telah minum air. Sekarang nomor tiga. Nadhurul awlatu ila samai. Nadhurul awlatu ila samai. Siapa yang ingin menerjemahkan? Tafat dulu. Anak. Anak-anak. Anak-anak. Sudah melihat. Sudah melihat. Asama ya, saya. Langit. Ke langit. Ya, anak-anak sudah melihat ke langit. Nah, di sini. Nadhurul. Ini untuk dia, laki-laki. Kemudian, al-awlatu ini bentuknya adalah anak-anak. Bentuk jama'at dari al-awlatu ini. Anak-anak. Anak-laki-laki banyak. Anak-laki-laki mengikuti bentuk fa'il atau pelakunya. Jadi, kemarin kita sudah jelaskan di kelas menulis di bab tentang yang berkaitan dengan fa'il. Fi'il itu hanya berubah menyesuaikan dengan fa'il atau pelakunya dalam hal mudhakar sama mu'anasnya. Dan tidak berubah dalam kondisi mufrot, tasniah, atau jama'at pelakunya. Ini perlu diingat-ingat. Jadi, kalau bentuknya al-awlatu, al-awlatu yang dia laki-laki. Sehingga fi'il yang betul adalah nadhoro. Ini kalau kita menyesuaikan dengan bentuk jama'at al-awlatu, ini jadinya nadhoru. Nadhoru. Tetapi, yang betul adalah nadhoro. Walaupun di pembahasan kitab yang lebih luas lagi, boleh-boleh saja sebenarnya menggunakan fi'il menyesuaikan perubahan dengan fa'ilnya. Misalnya, nadhoru al-awlatu, boleh-boleh saja. Tapi, yang paling banyak digunakan adalah tidak menyesuaikan. Hanya menyesuaikan yang berkaitan dengan mudhakar dan mu'anas dari fa'il atau pelakunya. Kita lanjut. Saya mendengar berita bahwa dia sedang sakit. Bahwa kamu an-naka, saya mendengar berita bahwa kamu sakit. Ya, betul. Saya telah mendengar kabar, mendengar berita bahwa kamu sakit. Takal lama tula bubilluhatil arobiyah. Manminkum, saya utarjib. Pak, pelajar laki-laki sedang berbicara dengan bahasa Arab. Takal lama ini fi'il madhi apa mudhari? Mudhari. Madhi, Seth. Madhi, ya. Berarti artinya sudah atau telah. Murid laki-laki telah berbicara dengan bahasa Arab. Takal lama yatakallamu fi'il mudhari-nya. Dakhul al-ustadhu al-faslah. Dakhul al-ustadhu al-faslah. Ustad laki-laki masuk, sudah masuk ke kelas. Sudah masuk ke kelas. Ustad laki-laki sudah masuk ke kelas. Dakhul al-faslah ini adalah fi'il yang memiliki arti masuk sekaligus ada arti ke-nya. Sehingga tidak butuh kepada ilah. Nah, jadi Dakhulah itu sudah masuk ke al-ustadhu. Ustad itu Dakhulah telah masuk al-faslah ke kelas. Jadi sudah otomatis. Tidak perlu tambahan ilah. Nah, inilah pentinglah. Pentingnya kita itu belajar kalimat, contoh-contoh kalimat bahasa Arab. Langsung dari uslub atau cara menyusunnya orang Arab. Nah, kalau kita menerjemahkan dari kita lihat kamus, kemudian kita bahasa Arab kan itu kadang-kadang masih ada kesalahan. Tapi kalau kita langsung pakai bagaimana orang Arab itu menyusun kalimat sesuai dengan uslub, ya itu kita nanti sedikit meminimalisir kesalahan ketika membuat kalimat. Nah, dari ke-enam ini kita kembangkan untuk bercakap-cakap. Misalnya akala. Al-waladu al-khubza. Misalnya, mata akala al-waladu al-khubza. Hal akal tak al-khubza? Apakah kamu lagi-lagi makan roti? Hal akal ti al-khubza? Ya sahibati, wahai saudariku, apakah kamu telah makan roti? Nah, seperti itu. Syaribah contohnya lagi. Ma'aman syaribah Muhammadun al-Ma'ah. Ma'aman syaribah Muhammadun al-Ma'ah. Bersama siapa? Muhammad minum air. Ma'aman syaribah Muhammadun al-Kahwata. Bersama siapa? Muhammad minum kopi. Aina syaribah Muhammadun al-Kahwata. Di mana Muhammad minum kopi? Nah, seperti itu. Ketika kita itu mengembangkan sendiri. Mungkin kita enggak ada lawan bicara. Kita bisa menggunakan media cermin. Kita tanya-tanya sendiri. Kita jawab-jawab sendiri. Syaribah Muhammadun ma'a ashabihi fil-makha. Syaribah Muhammadun al-Kahwata ma'a ashabihi fil-makha. Muhammad minum kopi bersama teman-temannya di kafe misalnya. Nazoral awladu ila sama. Limadha nazoral awladu ila sama. Kenapa anak-anak melihat ke langit? Samitul khobaru annaka marid. Hal sami'ta al-khobaru annaka annahu marid. Misalnya. Apakah kamu mendengar kabar bahwa dia sakit? Hal sami'ta al-khobaru annaka marid. Na'am sami'tu al-khobaru annahu marid. Seperti itu. Kita kembangkan sendiri. Percakapan atau kalimat yang sudah ada itu. Ke bentuk kepercakapan. Dengan begitu kita itu akan berpikir. Kita berpikir bagaimana cara menanya orang lain. Dan berpikir juga bagaimana menjawab pertanyaan dari orang lain. Takallama tulabu billogotil arobiyah. Limadha at-tulab fihadal mahad takallama billogotil arobiyah. Kenapa murid-murid di sini berbicara dengan bahasa Arab. Misalnya. Lianna ustadhuhum au-jabahum. Karena guru mereka au-jabah. Au-jabah itu mewajibkan. Au-jabahum. Mewajibkan mereka. Kemudian. Dakhul al-ustadhuh al-faslah. Mata dakul al-ustadhuh al-faslah. Kapan guru itu telah masuk ke kelas. Mata dakul al-ustadhuh al-faslah. Bisa kita ganti ke bentuk ustadhah. Mata dakulatil ustadhuh al-faslah. Mata dakulatil ustadhuh al-faslah. Dakhulat itu kalau dia perempuan kan dakulat. Dakhulat. Tetapi dakulat itu kan disukun. Kemudian al-ustadhuh itu juga disukun. Sukun ketemu sukun tidak bisa bunyi. Sehingga kalau ingin diteruskan bacaannya. Taknya dikasrohkan. Dakhulatil ustadhuh al-faslah. Oke kita lanjutkan nomor tujuh. Khoroja al-Muslimuna minal masjidi. Man mikum yurid an yutarjim. Siapa yang menerjemahkan ini? Silahkan. Khoroja al-Muslimuna minal masjid. Kau muslimin keluar dari masjid. Ya. Kau muslim telah keluar dari masjid. Ini contoh lagi. Khorojanya tetap dalam kondisi mufraat. Walaupun pelaku atau fa'ilnya dalam kondisi jamak mudhakar salim. Hanya menyesuaikan al-Muslimuna berarti kan laki-laki ini kan. Berarti ya khoroja bukan khorojat. Ini kayaknya sudah mahir-mahir bahasa Arabnya ini ya. Mungkin ada yang belum pernah menjawab ini. Banyak ini ya. Ada Pak Kaliri. Ada Ahmad Shawqi. Mungkin ingin mencoba-mencoba menerjemahkan. Karena bahasa Arab itu kan teorinya sedikit. Teori sedikit ya. Kita butuh teori 20-30 persen. Selebihnya itu adalah praktek sebenarnya. Banyak-banyakin praktek aja. 70 persennya adalah praktek. Praktek yang pertama adalah memperbanyak mufraat kosa kata. Selain kosa kata langsung kita belajar dari contoh-contoh kalimat orang Arab. Ayo. Nomor delapan. Man yuridu'an yutarjim. Akhwadha atif lu'al korota. Ini kayaknya sudah sebenarnya. Sudah pernah diterjemahkan. Ayo. Afadal. Bapak Kaliri mungkin. Ya Bapak Kaliri. Ayo. Monggo Pak. Saya menendang bola. Akhwadha atif lu'al korota. Saya mengambil. Saya mengambil bola. Siapa yang mengambil bola siapa ini? Saya. Perlu diperhatikan. Akhwadha. A-nya di sini bukan berarti A saya. Ini. Ini. Akhwadha. Ya khudu. Berarti akhwadha ini masih bentuk asli dia laki-laki. Akhwadha. Ini fi'il. Pasti ada fa'ilnya. Pelakunya siapa ini? Yang mengambil bola siapa? Ada yang belum diterjemahkan. Akhwadha. 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 Ya betul. Jadi akhwadha itu dia laki-laki mengambil. Maksudnya adalah atif lu'ini. Yaitu anak laki-laki. Anak kecil laki-laki. Anak kecil laki-laki itu mengambil bola. Telah mengambil bola. Sekali lagi Pak Kaliri. Jalasa al-khotibu alal mimbari. Jalasa al-khotibu al-khotibu al-khotib duduk di atas mimbar. Khotib duduk di atas mimbar. Khotib duduk di atas mimbar. Lanjut lagi. Sholat al-maridu qa'idan. Apa ini artinya? Sholat al-maridu qa'in. Orang sakit sholat dengan duduk. Orang sakit sholat dengan duduk. Masya Allah ini. Al-qiyamu fi sholat ili shohihi wajibun. Al-qiyamu fi sholat ili shohihi wajibun. Berdiri dalam sholat. Sebaiknya wajib. Wajib. Hukumnya wajib. Bagi siapa? Li shohihi. Apa shohihi Pak? Shohihi yang benar ya? Sehat-sehat. Orang sehat. Nah sehat ya. Berdiri di dalam sholat. Bagi orang yang sehat itu hukumnya wajib. Nah ini di sholat anu berarti ya? Di sholat maktubat ini ya? Sholat lima waktu. Sholat jumat itu. Kalau sholat sunnah kan gak wajib berdirinya. Boleh-boleh saja sebenarnya duduk. Walaupun hukumnya apa ya? Makruh mungkin ya. Kalau sholat sunnah gak wajib. Tapi kalau sholatnya maktubat itu wajib. Wajib berdiri. Nomor dua belas. Mungkin ini Pak Kaliri. Iya Pak Kaliri. Silahkan dibaca Pak Kaliri. Uri tu. Uri tu dahabailah Surabaya. Saya pergi ke Surabaya. Saya ingin pergi ke Surabaya. Saya ingin pergi ke Surabaya. Ya. Saya ingin pergi ke Surabaya. Uri tu adhaabailah Surabaya. Uri tu fil apa Pak Kaliri ini? Fil. Mati? Uri tu. Ini diakhiri domah. Biasanya apa kalau fil diakhiri domah ini? Fil mudore. Mudore. Kalau fil mati itu biasanya diakhiri dengan fathah. Sausafiru hodan ila Jakarta. Ini terakhir Pak Kaliri. Nanti gantian Pak Kaliri. Sausafiru hodan ila Jakarta. Sausafiru hodan ila Jakarta. Dari ini Safaroyu Safiru. Safaroyu Safiru. Berpergian. Bepergian. Ke Jakarta. Besok berpergian ke Jakarta. Besok berpergian ke Jakarta. Siapa yang berpergian ini? Sausafiru. Sausafiru. Dari Yusafiru ini. Yusafiru berubah Usafiru. Berarti siapa ini? Usafiru. Siapa ini Usafiru ini? Aslinya Yusafiru. Kemudian diganti Usafiru. Berarti siapa yang berpergian? Saya membetul. Mungkin yang lain. Saya. Saya. Usafiru. Saya berpergian besok ke Jakarta. Terus ada sin di sini. Sa. Masuk ke Vial Mundori. Apa fungsinya sin ini? Sin masuk pada Vial Mundori. Akan ya. Ya betul. Akan. Akan. Saya akan berpergian besok ke Jakarta. Oke. Cukup Pak Kaleri. Kita ganti yang lain. Nomor 14. Siapa yang ingin menjawab? Kayaknya Nur Rahmat. Tafatul Nur Rahmat. Gantian ini. Nur Rahmat. Dibaca dulu. Kemudian diterjemahkan. Telah datang seorang pedagang dari Minasuk. Dari pasar. Dari pasar. Roja A. Apa Roja A? Datang ya. Roja A pulang atau kembali? Oh ya kembali. 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 Seorang pedagang dari pasar. Dari pasar. Ya. Pedagang itu telah kembali dari pasar. Nomor 15. Dibaca dulu. Kemudian diterjemahkan. Ini Jiktu yang pertama. Jiktu Ilmat Rosati Sobahan. Ya artinya? Setelah apa nih? Datang. Jiktu Ilmat Rosati Sobahan. Setelah datang dari sekolah pagi-pagi. Pagi-pagi. Siapa yang datang ini? Si Tuh. Siapa ini? Anak. Saya lagi ya. Saya. Tuh itu adalah saya. Saya telah datang ke sekolah di waktu pagi hari. Nanti kalau Zoom-nya ini terputus, kita gabung lagi gitu aja ya. Insya Allah kita sampai jam 5. Mudah-mudahan setelah 40 menit nggak terputus mudah-mudahan. Tapi kalau terputus nanti kita sambung lagi. Di sini ada yang berbeda dengan fiil yang lain. Contohnya adalah Ja'a Yaji'u ini. Ja'a ini adalah dia laki-laki. Kalau dia perempuan kan Ja'a. Untuk kamu laki-laki bukan Ja'a. Ja'a. Bukan Ja'a. Kamu perempuan cik ti. Kalau saya cik tu. Kalau kami cik na. Contoh seperti ini adalah koma. Komayakumu. Komayakumu. Ini juga seperti itu. Koma untuk dia laki-laki. Komat untuk dia perempuan. Untuk kamu laki-lakinya itu adalah kumta. Kofnya berharokat doma. Kumti. Kenapa kofnya berharokat doma? Karena huruf setelah kof itu adalah wawu. Koma asalnya adalah kowama. Kumta. Kamu laki-laki. Kumti. Kamu perempuan. Kumtu. Saya kumna kami. Fi'il-fi'il yang huruf tengahnya itu adalah berubah wawu dan ya. Itu harokatnya mengikuti huruf tengahnya. Contohnya seperti koma dan Ja'a. Koma komat kumta kumti kumtu kumna. Ja'a ja'at jikta jikti. Jiktu jikna. Oke mungkin ada pertanyaan dulu. Mungkin ada pertanyaan. Atau masukkan. Atau masukkan mungkin. Monggo-monggo. Tafat dulu. Wahid. Is nain. Salah sah. Tidak ada pertanyaan. Lanjut. Oke kita lanjut. Nomor 16. Lima lam tahdur ilal madrushah bil'amas. 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 Kenapa kamu tidak hadir di kelas, di sekolah kemarin? Kemarin ya. Kenapa kamu tidak hadir ke sekolah kemarin? Tahdur di sini memiliki arti kamu laki-laki. Atau bisa juga dia perempuan Karena di sini ada identik dengan bisa kamu laki-laki, bisa kamu dia perempuan Kenapa kamu laki-laki tidak datang ke sekolah kemarin Ini tak kalah kita berbicara secara langsung kepada laki-laki Tapi kalau ada yang menanyakan tentang dia perempuan Kenapa dia perempuan tidak datang ke sekolah kemarin Itu juga bisa-bisa saja sebenarnya Jadi menyesuaikan alur kalimatnya Karena ini contohnya seperti ini Ada dua kemungkinan, bisa kamu laki-laki, bisa dia perempuan Nomor 17, lanjut Pak Ardian ini Ustaz Ardian ini kayaknya Mada tak malu bak das sholat Mada tak malu bak das sholat Apa yang kamu lakukan sesudah sholat Apa yang kamu lakukan Kamu laki-laki ya Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan setelah sholat Nomor 18 Allah mencintai orang yang berbuat baik Allah mencintai orang yang berbuat baik Ami layak malu dan fa'alayaf alu ini bedanya Kalau ami layak malu ini identik Yang mengerjakannya itu adalah manusia Kalau fa'alayaf alu ini sifatnya umum Bisa manusia, bisa hewan atau benda Saya ulangi, kalau ami layak malu Identik dengan yang mengerjakannya itu adalah manusia Kalau fa'alayaf alu itu masih umum Bisa manusia, hewan atau yang lainnya Mesin misalnya Lanjut nomor 19 Belajar di waktu kecil Seperti mengukir di atas batu Ya, belajar di waktu kecil Seperti mengukir di atas batu Ini yang digunakan adalah Masdarnya At-ta'allum, ta'allamaya ta'allamu ta'alluman Bedanya kalau ta'allum artinya juga belajar Tetapi tidak ada kaitannya dengan waktu 20 Alimni kita batar risalah bila'arabiyah Lanjut Zat Lanjut Setelah ini diganti Ahmad Sawgi Ini semudah-mudahan Ahmad Sawgi ada bersama kita Ajari aku Menulis tulisan atau surat dengan bahasa Arab Ya, alim Alim itu adalah bentuk viel amr dari Al-lama Yo'allimu Alim Ajari aku Ini berarti Ajari aku Menulis surat dengan bahasa Arab Sekarang kita ganti ke Ahmad Sawgi Ada bersama kita Ahmad Sawgi Tidak ada Kalau tidak ada kembali ke Bapak Kaliri Bapak Kaliri ada bersama kita Iklam anal ilman nurun Ya, iklam anal ilman nurun Apa artinya Ketahui lah sesungguhnya ilmu adalah cahaya Ketahui lah bahwasannya ilmu adalah cahaya Nomor dua-dua La astati'u an afhamakala maka Saya tidak mengerti Kemahaman Saya tidak Saya tidak bisa Bisa Afhamah Paham ucapanmu Paham ucapanmu Ya, saya tidak bisa memahami ucapanmu Di sini Menggunakan bentuk Masdar Muawal ya La astati'u an afhamakala maka Kalau pakai masdar sore La astati'u fahma kalamika Nah, boleh-boleh saja Boleh pakai masdar sore Boleh pakai masdar yang muawal Seperti azhahab Ini kan pakai masdar sore Uridu azhahab Kalau pakai masdar yang muawal Uridu an azhaba ila surabaya Boleh-boleh keduanya Boleh-boleh saja Terus nomor dua-tiga Dua-tiga ya Man ya'rifu baitan Muhammad Man ya'rifu baitan Muhammad Siapa yang ngerti romahnya Muhammad Siapa yang ngerti romahnya Muhammad Oke Dua-empat Hafidtu asma'al ashhur al-Arabiya Saya hafal Nama-nama Bulan Arubiya Saya hafal Nama-nama Bulan Arub Arubiya As-so'alu miftahul ulum Pertanyaan adalah kunci ilmu Pertanyaan atau Pertanyaan adalah kunci ilmu Ajib so'ali awalan Ini Pak Ardian lagi Ajib so'ali awalan Jawablah pertanyaanku Awalan Pertama Pertama atau terlebih dahulu Jawablah pertanyaanku terlebih dahulu Pak Ardian tadi sudah ya Yang belum Pak Nur Rahmat tadi ya Pak Nur Rahmat ya Tafotol Silahkan Pak Nur Rahmat Tolabats Fatimah Dunukuda Min Abiha Artinya Telah belajarnya Fatimah ya Fatimah ya Tolabayat Lubu Apa artinya Tolabayat Lubu Kayaknya dengan Nukud Nukud itu berarti kan Apa Nukud Ada Nukud ada Fulus Pas Nukud itu uang Uang ya Nukud uang Jadi kalau Tolabat berarti Meminta lah Meminta ya Meminta Fatimah Fatimah meminta uang Dari ayahnya Dari ayahnya Ada Nukud ada Fulus Kalau Nukud itu Uang banyak Mungkin kalau di kita ya Khomsin Mi'ah 50.000 100.000 Mungkin masuk ke Nukud itu Kalau Fulus itu Uang-uang Yang nilainya kecil Kayak 1.000 2.000 Khomsa 5.000 10.000 Itu masuk mana Yang penting Nukud itu uangnya Banyak Fulus itu Yang nominalnya Kecil-kecil Dengan kesungguhan Dengan kesungguhan Yunalu itu dari Nala Yanalu Nailan Nala Yanalu Artinya memperoleh Yanalu memperoleh Kalau Yunalu berarti Mungkin yang lain Bisa membantu Pak Nur Rahmat Yunalu Diperoleh Diperoleh Almarom Apa Almarom Mungkin yang lain Bisa membantu Almarom Apa yang diperoleh Cita-cita Cita-cita Dengan sungguh-sungguh Cita-cita Dengan sungguh-sungguh Cita-cita Akan digapai Dicapai Dicapai Dengan sungguh-sungguh Cita-cita Bisa digapai Yanalu Nala Yanalu Yanalu itu Menggapai Kalau Yunalu Dicapai Dengan cara Mendomahkan Huruf pertama Huruf sebelum akhir Difathahkan Yanalu Jadi Yunalu Jangan malas Supaya kamu tidak Perleh di hari tua Di kemudian hari Ya Jangan malas Supaya kamu Tidak apa tadi Ketun 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 Menyesal Menyesal Janganlah malas Agar kamu tidak Menyesal Di kemudian hari Di masa yang mendatang Wahib Wahib bukiru Atal Quran Saya Suka Bacaan Quran Saya suka Bacaan Orang yang mau baca Quran Kalau Ahab Bayu Hibu Berarti Sampai jumpa